Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat-sahabat Tama Desvarem Dimanapun berada Semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan Dan keberlimpahan hidup ya teman-teman Ngobrol pagi ini adalah tentang bibit kurma ya teman-teman ya Bisa lihat teman-teman ya ini ada bibit kurma dalam plan terbaik teman-teman ya Jadi ya kita sambil ngobrol-ngobrol aja tentang cara merawat bibit kurma teman-teman ya Bibit kurma termasuk jenis bibit yang perawatannya adalah mudah teman-teman ya Karena pohon kurma merupakan pohon yang kuat teman-teman ya Pohon yang tangguh ya teman-teman ya Jadi teman-teman bisa merawat pohon kurma ini ya Sambil kilas aja sambil mengerjakan pekerjaan yang lain teman-teman ya Bisa sambil pulang selepas dinas Pulang dari sawah atau pulang dari kegiatan kerja yang lainnya teman-teman ya Tidak seperti tanaman-tanamannya lain Seperti cabai Seperti tanaman-tanaman yang dikonsumsi untuk dimasak setiap hari Itu memerlukan perawatan yang spesifik yang teman-teman ya Jadi pohon kurma kita juga bisa melakukannya sambil bekerja teman-teman ya Ya pulang dinas atau sebelum dinas teman-teman Oke teman-teman Walaupun perawatan bibit kurma itu mudah teman-teman ya Tapi kalau teman-teman tidak memperhatikan Tiga hal tentang perawatan bibit kurma Maka bibit kurmanya bisa mati atau teman-teman ya Atau bahkan mengalami pertumbuhan yang tidak baik Bahkan mengalami pertumbuhan yang tidak tumbuh Bahkan kecil terus teman-teman ya Jadi pada kesempatan ini Saya akan ya bincang-bincang tentang Cara merawat bibit kurma dengan tiga hal ini teman-teman ya Apa itu teman-teman ya Mari kita ngobrol bersama-sama teman-teman Perawatan yang pertama adalah Perawatan media tanam teman-teman ya Semakin banyak media tanamnya Semakin bagus teman-teman ya Banyak disini bukan berarti Isinya hanya tanah saja teman-teman ya Ya percampuran media tanam Ya percampuran media tanam antara tanah Antara kompos atau kotoran hewan Dan bisa dicampur dengan sekam bakar Atau sekam yang sudah lapuk Itu sangat baik teman-teman ya Semakin banyak medianya Maka pertumbuhan bibit kurmanya Akan semakin bagus teman-teman ya Sudah saya buktikan juga ya teman-teman ya Dan sudah saya amati teman-teman ya Bahwa bibit kurma memang dia lebih bagus Di media tanam yang banyak teman-teman ya Apalagi kalau di lahan Langsung ke lahan Maka pertemuannya juga Dia akan semakin bagus teman-teman ya Karena banyak sekali nutrisi-nutrisi Yang tentunya diserap oleh bibit kurma teman-teman ya Perawatan yang kedua adalah Perawatan pemberian nutrisi pada bibit kurma teman-teman ya Perawatan ini merupakan pemberian pupuk pada bibit kurma teman-teman ya Baik pupuk organik atau pupuk sintesis Baik kita lakukan pada media tanam Bisa lakukan juga dengan disemprot pada daun dan batang teman-teman ya Manakala medianya sudah banyak Apabila pada perawatannya tidak diberikan oleh nutrisi Tidak diberikan pupuk Maka sia-sia teman-teman ya Maka bibit kurmanya juga dia Tidak bisa mendapatkan makanan teman-teman Kita sudah ngasih misalkan medianya banyak di dalam pen terbek teman-teman ya Tapi ternyata isinya cuma tanah saja atau pasir saja teman-teman ya Ya itu percuma saja teman-teman ya Bibit kurmanya juga pertemuannya akan sangat lambat Bahkan ya tidak besar-besar teman-teman ya Jadi perawatan yang kedua ini merupakan kesinambungan dari perawatan yang pertama ya teman-teman ya Jadi ya saling berkaitan teman-teman ya Tidak lupa juga pada perawatan ini Kita juga harus mengecek pH teman-teman ya Karena kalau pHnya terlalu asam Terlalu basah Maka pemberian nutris ini ya kurang bermanfaat teman-teman ya Jadi penyerapan pada bibit kurmanya Dia tidak terlalu berpengaruh teman-teman ya Usahakan pH media pada bibit kurma pHnya 6,5-7 teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Cara penggunaan dolomit Pada tanaman kurma dan aplikasinya Dan juga cara Pemberian garam pada bahan kurma dan aplikasinya pada channel ini teman-teman ya Nanti saya Masukkan dalam deskripsinya Oke teman-teman Untuk cara yang ketiga Yaitu perawatan sinar matahari teman-teman ya Dimana bibit kurma Memerlukan sinar matahari yang cukup ya teman-teman ya Lebih bagus adalah 12 jam teman-teman ya Sinar matahari dari pagi hari jam 6 pagi sampai jam 6 sore teman-teman ya Dimana pada fase-fase bibit kurma merupakan fase-fase vegetatif teman-teman ya Jadi sangat diperlukan sekali jaya sinar matahari Untuk melakukan regenerasi-regenerasi sel pada bibit kurma Untuk melakukan fotosintesis Untuk melakukan respirasi Dan sangat penting sekali bagi bibit kurma Semakin banyak sinar matahari Mengenai patah Mengenai dahan Mengenai pelepah Mengenai daun Dan juga mengenai media tanam Semakin baik pula pertumbuhan bibit kurma Agar cepat besar teman-teman ya Cara perawatan ini sudah saya buktikan sendiri teman-teman ya Dimana bibit kurma yang dikenai oleh sinar matahari langsung Selama 12 jam teman-teman ya Dia pertumbuhannya lebih besar teman-teman ya Daripada pohon kurma yang tidak terkena sinar matahari 30% sampai 50% Dia pertumbuhannya lambat teman-teman ya Bahkan bisa sampai 50% ya teman-teman Hal ini membuktikan bahwa Perawatan pemberian sinar matahari ini Benar-benar sangat efektif teman-teman ya Dan juga Tidak bisa diabaikan teman-teman Pemberian sinar matahari pada bibit kurma Merupakan Cara yang paling efektif teman-teman ya Dari ketiga cara dan juga merupakan cara yang saring berkaitan teman-teman ya Antara cara yang pertama Yang kedua Dan yang ketiga ini Apabila ketiga cara ini Misalkan tidak saling melengkapi Biasanya bibit kurma Tumbuhnya tidak maksimal teman-teman Oke teman-teman Demikianlah cara perawatan pada bibit kurma Agar cepat besar teman-teman ya Ini ada tiga cara yang Ya yang paling dominan Untuk kita perhatikan teman-teman ya Cara pertama adalah cara perawatan media tanam teman-teman Yang kedua adalah cara perawatan pemberian pupuk pada bibit kurma Yang ketiga adalah perawatan pemberian sinar matahari pada bibit kurma teman-teman Baiklah teman-teman Demikianlah bincang-bincang pagi ini Semoga bermanfaat Bila bermanfaat silahkan bisa dipraktekkan Bisa di share teman-teman ya Dan apabila tidak bermanfaat Apekan saja teman-teman ya Selamat pagi Salam amadets faram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton